Setelah melakukan audensi ke pihak PLN Rayun Bengkulu untuk meminta kelonggaran pembayaran listrik dan pembayaran PDAM Selanjutnya, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan putuskan pembebasan sewa Rusunawa selama satu tahun Yang langsung didampingi Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi Kamis 26 Maret 2020 di Rusunawa, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu Dalam kesempatan itu, Helmi menyampaikan kepada penyewa bahwa biaya sewa Rusunawa akan dibebaskan selama satu tahun ini Tidak hanya menggratiskan sewa Rusunawa saja Tetapi Helmi juga mengatakan bahwa warga yang betul-betul kurang mampu di Rusunawa Akan diberikan bantuan sembako dari Basnas Kota Bengkulu Ya, pemerintah Kota Bengkulu dalam visi-misinya adalah ingin menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat Ada warga Rusunawa kita yang memberikan informasi melalui WA Mengatakan, Pak Wali, kami ini kerja harian terkena dampak COVID-19 Sedangkan kami harus membayar sewa Rusunawa, listrik kami harus bayar, air kami bayar Sedangkan kami berpenghasilan harian, ini terkena Maka langsung kita respon hari ini, kita perintahkan pergi Mulai hari ini sampai satu tahun ke depan, maka semuanya dibebaskan Ya, penyewaan tidak lagi ditarik retribusi, mereka gratis tinggal di sini Tetapi pelayanan kita tingkatkan Untuk apa? Ini dalam komitmen menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat Walaupun sedang ada wabah virus corona Sebanyak 67 warga kurang mampu yang tinggal di Rusunawa merasa senang dan bahagia Serta menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Bengkulu Karena telah memberikan kebebasan biaya sewa Rusunawa selama satu tahun Dengan demikian dapat mengurangi pengeluaran selama wabah COVID-19 melanda Sandy Pipiu, HDTV, melaporkan